Stryker Tajem Temas Indonesia Ragnar Oratmangun mendadak jadi perbincangan di pulsa transfer jelang Liga 1 2024-2025 Pember pulsa 26 tahun itu dikabarkan menjadi bidikan klub papan atas Bali United Ragnar Oratmangun tengah dikaitkan dengan klub Liga 1 Bali Sebelumnya pemilik Bali United mengakui ketertarikannya mendatangkan pemain keturunan tersebut Namun rumor yang semakin menguati itu judul mendapat tipiran dari warganet Jangan sampai mau Ragnar sumpah itu penurunan karir Please jangan masa sekelas Ragnar main di Liga 1 Sebelumnya Ragnar direkrut oleh FC Groningen pada musim panas 2021 Dengan kontrak 3 tahun ditambah dengan opsi berpanjangan 2 tahun Pada musim 2023-2024 Ragnar dipinjamkan ke Fortuna Untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain Sementara bersama Fortuna Ragnar mendapat kesempatan tampil sebanyak 31 kali Dan hanya bisa mencetak 1 asis Hal ini tentu tidak cukup untuk membuat Fortuna ingin mempermanenkan dirinya lagi Ragnar orat manggun nampaknya tidak ambil busing Dengan rumor kencang yang merup soal masa depannya bersama FC Groningen Groningen hanya berhasil promosi ke era divisi musim depan Dan memastikan Ragnar tidak masuk ke dalam skema permainan pelatih Groningen Di musim kemarin Ragnar dipinjamkan dari FC Groningen ke Fortuna Ia tampil dalam 27 pertandingan era divisi Belanda dengan sembungan 1 asis Akan tetapi Fortuna tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen Artinya Ragnar bakal dipulangkan ke FC Groningen Namun klub yang pernah dipilih Erjen Robben itu berencana menepaknya langsung Terima kasih telah menonton!